Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kabupaten Bondowoso memiliki pondok pesantren Ceketeh yang dimangun pada abad ke-17. Pondok pesantren Ceketeh ini terletak sekitar 5 km dari kota Bondowoso atau tepatnya di desa Poncogati, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Pendirinya adalah Kieh Haji Hasbullah, seorang ulama asal Pemekasan Madura. Kieh Hasbullah dipergerakan mendirikan pondok pesantren ini pada tahun 1769 Masehi atau 1190 Hijriah. Hal ini dibenarkan oleh pengasuh pondok pesantren Kieh Muhammad Hizbullah Nurhalil. Menurutnya, Ponpes ini dibangun kakek buyutnya pada abad ke-17 atau tahun 1769 Masehi. Keterangan tahun berdirinya ini juga dibuktikan dari sejumlah literatur di Ponpes. Tak hanya itu, tahun berdirinya pondok pesantren juga tertulis dengan angka Arab di salah satu bangunan Ponpes. Kieh Hizbullah atau akrab risapa Kieh Bullah merupakan keturunan dari pendiri Ponpes Ceketeh. Ia mengaku keturunan ketujuh dari Kieh Hasbullah. Saya saja merupakan keturunan ketujuh dari almarhum Mbah Kieh Hasbullah. Tutur Kieh Bullah. Ponpes Ceketeh saat ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektare. Di tempat ini ada tiga lembaga atau yayasan yang mengelola Ponpes Nurul Islam, Nurul Holil, dan Nurul Ibrahimi. Ketiganya diasuh dari garis keturunan Kieh Hizbullah. Di komplek pesantren ini disebut dalam atau rumah timur, dalam barat, dan dalam selatan. Karena pengelola pondok, rumahnya di bagian timur, barat, dan selatan. Tapi tetap di dalam kompleks. Jelas Kieh Hizbullah. Menurut Kieh Hizbullah, pola pendidikan di Ponpes Ceketeh masih memakai sistem salafiah atau tradisional. Sistem ini tetap dipertahankan sejak pertama kali berdiri hingga sekarang. Sistem pendidikan salafiah di pondok pesantren ini tetap kami pertahankan. Sejak baru berdiri dan berlangsung secara turun-temurun hingga sekarang. Tandas Kieh Hizbullah. Terima kasih telah menonton!